Carut-marut pengelolaan ujian nasional terus bergulir setelah ditundanya pelaksanaan ujian nasional di sebelas provinsi. Kini muncul indikasi korupsi di tubuh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lelang tender percetakan soal ujian nasional diduga sebagai celah penyaturan pemenang tender. Dunia pendidikan nasional sedang diuji. Sejumlah karut-marut pengelolaan ujian nasional terjadi di beberapa daerah. Pelaksanaan ujian nasional di tingkat SMA sederajat di sebelas provinsi tertunda. Lantaran soal ujian belum selesai dicetak sesuai jadwal. Pemerintah berdali jika lambatnya distribusi soal disebabkan lambatnya kinerja percetakan. Sementara pihak percetakan menyalahkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena baru mendapatkan master ujian 25 hari sebelum pengiriman. Belum usai satu masalah muncul kabar dugaan penyimpangan tender penetapan percetakan. Aroma indikasi korupsi sempat tercium kala lelang tender dibeberkan. Dalam tender ujian nasional terdapat enam paket yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada percetakan. Kejanggalan muncul di saat Pending Kalia Indonesia Perintik dinyatakan menang tender. Perusahaan yang berkantor di Bogor ini ternyata menawarkan harga lebih tinggi. Sementara perusahaan percetakan lainnya menawar lebih rendah tapi mendapat porsi yang lebih sedikit. Sejatinya pendidikan adalah modal utama generasi penerus negeri. Ujian nasional boleh jadi melatih sekaligus menguji kejujuran. Bukan hanya bagi para siswa, para pemangku kebijakan pendidikan pun diuji dalam pelaksanaan ujian nasional ini. Tim TV One mengabarkan